Oke, Umi menanggapi mengenai kasus penganiayaan anak balita di Malang itu, kabarnya kan Umi kerabat dekat ya? Ya, baru pulang tadi. Tadi pagi berangkat ke Malang, terus ketemu sedentar sore pulang ke sini. Ya, sudah pasti siapapun seorang ibu itu pasti akan, apa ya, dan keadaan ini pasti semuanya hancur hatinya seorang ibu. Jadi, ya saya berharap ini semuanya setimpal gitu. Tapi kondisi Cana sendiri seperti apa, Umi? Cana alhamdulillah gak takut ketemu orang itu gak takut. Cuma memang Cana kaumah. Masuk kamar saja dia gak mau. Masuk kamarnya sendiri gak mau. Hanya ngintip aja takutnya. Artinya sampai traumatiknya agak-agak ini juga ya, yang itu yang dikhawatirkan ya, Mi? Ya, yang dikhawatirkan. Tapi alhamdulillah sih anaknya ceria ya. Tadi pas ketemu juga ceria, senek. Kan aku bawain mainan gitu. Seneng ya. Terus minta ganti baju, mau ngasih lihat dia bisa nari. Alhamdulillah. Tapi kedekatan Umi sendiri sama Sampampang Nihnya sendiri? Saya deket banget sama Niannya gitu. Jadi, tau lah, Nia itu orangnya gak bisa marah. Gak bisa marah lemah lembut. Paling sama anak ya gitu kan. Semua pasti gak mau ada kejadian seperti ini kan, betul. Maka ini sudah takdir ya. Dan ya kita lihat di sisi bijaknya aja. Tapi Mi, mengenai kabar bahwa dia si pengasuh ini belum dibayar atau apa itu gimana sih Mi? Enggak, enggak, enggak. Semuanya apa namanya? Sesuai prosedur ya? Sesuai prosedur. Kan suster ini sudah satu tahun bekerja. Dan selama ini tidak ada apapun. Makanya percaya kan gitu. Dan ini yang harus dilihat bahwa, kan kita gak tahu ya. Kita kan hanya lihat saja. Dari kejadian itu saja. Tetapi selama ini apakah orang tuh melihat bagaimana Nia di rumah 24 jam? Kan enggak gitu. Jadi, janganlah terlalu menyudutkan gitu. Dan seorang ibu juga dimanapun pasti gak mau ada kejadian seperti ini. Karena satu tahun sudah kerja lho susternya dan aman-aman saja gitu. Mungkin ini memang ketika mungkin susternya lagi ada masalah gitu. Dan ya itulah, semua kan sudah jadi keendaknya gitu. Dan saya lebih menguatkan Nia-nya. Karena saya tahu dalam keadaan seperti itu saja, Nia itu gak mau mukul susternya ketika ketemu, lihat. Kan gitu, masih yang nahan, masih yang punya empati, masih yang mikirin. Bahkan pas tadi ngobrol sama saya aja, dia masih yang kepikiran, saya kepikiran susternya. Karena dia punya anak kecil. Seperti itu lho. Jadi, ya. Artinya ini kebaru sekali ini kejadian atau gimana sih? Yang susternya ini mukul cana? Ya, kalau yang kejadian fatalnya sih ini ya. Tapi sebelumnya pernah? Artinya pernah juga? Kalau sebelumnya cerita sih, Tapi Nia bilang gak pernah ada ya. Hanya mungkin kayak jatuh aja biasa gitu. Dan banyak disudutkan juga kondisi menerakannya. Kalau saya lihat Nia drop banget ya. Dia don banget, dia butuh dikuatin gitu. Karena saya tahu banget, Nia itu orangnya gak bisa marah. Dan dia, sesuatu yang bukan tanggung jawab dia aja. Dia itu bantu gitu. Dia itu bertanggung jawab gitu. Sampai segitunya gitu. Dan saya tahu banget, Nia. Makanya dia, dia tuh yang merasa, Nyalahin diri sendiri akhirnya. Saya bilang, gak bisa nyalahin diri sendiri. Dan gak boleh ketika kita bilang, Coba aku gak gini, coba gak boleh. Karena itu kalimat yang tidak disukai kan oleh Allah. Karena seperti... Menyalahin takdir. Jadi, sudah. Sekarang tutup telinga. Punya dua tangan. Gak mungkin buat nutupin suara-suara orang yang gak suka dengan kamu. Ada orang yang suka, ada orang yang gak suka. Ini wajar. Tapi, dua tangan kamu buat tutupin telinga, Udah, kamu gak usah baca apapun. Sekarang fokus. Fokus dengan tanah. Fokus dengan mental dia juga. Karena dia ngedrop-ngedrop-ngedropnya sih. Tapi, Umi, kondisi ke anak sendiri, Sejauhnya apakah sudah di ronsen atau dibawa ke rumah sakit? Ya, sudah. Tepatnya apa? Dibawa ke rumah sakit. Dan Alhamdulillah sih, area kepala gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Cuma mungkin lebamnya aja yang masih gitu. Dan, kata dokter, Ini cara kuat. Kuat banget gitu. Anak seusia dia, Yang dimiksa satu jam lebih. Bahkan di CCTV banyak yang gak ditampilkan. Gitu. Itu luar biasa. Kuat gitu. Tapi matanya gak apa-apa ya? Artinya cuma hanya lebam aja atau takutnya kan retinanya atau apa? Gak sih. Cuma mungkin, ya kepanasan. Karena kan disiram pakai minyak kutus-kutus. Anaknya sendiri mungkin kayak sampai trauma kerja gak akan mendalinkan itu. Untuk saat ini, padahal kerjaan dia banyak. Banyak kontrak gitu kan. Kan dia juga, apa namanya, punya banyak tanggungan ya. Gitu. Jadi, saya tahu banget lah. Dan, ya mau gak mau deh sekarang harus selesai dulu. Untuk apa, menghilangkan traumanya. Cananya gak mau tidur di kamar gitu. Tapi butuh-butuh psikiater gak sih? Sekolah ini untuk memulihkan rasa traumanya. Cananya ya? Kalau cananya sih, enggak ya. Cuma hanya pas malam, malam, pas malam begitu kejadian, malamnya aja. Dia tidur sampai terbangun nangis dan nangis takutan gitu. Hanya itu aja. Tapi setelah itu gak sih, harus diperkatakan ya. Dan Umi, sebagai sahabat juga gitu. Apa artinya? Enaknya diapain sih nih? Pengasuhnya? Ya, dihukum yang dihukum sesuai dengan tindakannya lah. Ini mungkin Umi, kemarin abis nasi sesuatu, kemantuk gitu. Gimana sih Umi ceritanya? Terima kasih.